Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sufi Alhamdulillah pada hari ini saya bersama Ibu Sekis akan bincang-bincang Ini salah satu program yang bagus Sekali ya, Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan Kita singkat gisa Seperti apa ini program ini Karena masyarakat perlu tahu Program ini apa sih targetnya Kita akan bersama Ibu Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Bu Sudah lama Ibu gak ketemu ya Mudah-mudahan sehat selalu Ibu ini kira-kira program Gisa ini seperti apa Gambarannya Bu Ini sepertama Terima kasih sekali kita diwawancara Dan mudah-mudahan masyarakat bisa mendengar Bahwa gisa adalah Gerakan Indonesia Sadaraan Bunduk Salah satu bagiannya adalah Di Kabupaten Ciamis Kenapa ini diharuskan Bahwa masyarakat harus memiliki Administrasi Kependudukan Karena itu merupakan Salah satu Hak daripada Warga negara Indonesia Terutama untuk Di bidang kehukumannya Karena terus terang Di dalam gisa ini Untuk administrasi Kependudukan Kita mulai 2022 itu Siak terpusat Dan harus ada Satu nik Jadi tidak Satu orang itu Tidak akan memiliki Banyak nama gak apa-apa Tapi nik satu Nama juga harus satu Nama juga harus satu Nah iya Apalagi sekarang kan ada Permen Dagri nomor 73 Mengenai penamaan Disana sudah tercantum Bahwa mulai tahun 2022 itu Kita atur juga Nah kenapa ini Untuk penamaan pun Diatur Misalkan Jangan ada yang Mengandung sara Kemudian Intinya Harus minimal Dua kata Dua kata Gelar gak boleh Gelar gak boleh Gelar boleh Gelar boleh Dicantumkan Selama Memperlihatkan Identitas Ataupun Sah Dari perguruan tinggi tersebut Yang ijazah palsu Gak bisa ya Ya tentu dong Pasti itu Mohon maaf nih ya Lagi rame Jasa palsu Kembali ke lektobutnik Harus satu Suku kata nama Minimal dua Singkatan gak boleh Misalnya Muhammad jadi M Di Tuhan misalnya Nah itu yang Gak boleh Karena itu mengandung Arti yang lain Lain ya Jadi harus jelas Kemudian Tidak Menimbulkan Permasalahan Pertanyaan dari yang lain Nah itu Mulai di nama Yang paling banyak Termasuk 60 huruf 60 huruf Kalau dulu kan Misalkan Ada panjangnya itu Sampai Tiga kata Kemudian lebih daripada 60 huruf Tapi Kalau misalkan Yang Lahir sebelum Sebelum Tanggal 22 April 2022 Itu masih berlaku Tidak Tidak boleh diganti Berarti 22 Kesana ya Ya 22 Kesini Itu dari nama Kemudian Kita pun Ada program yang lain Dalam Administrasi Kependudukan ini Semua Yang pertama Wajib memiliki Ni Jadi Sebegitu Anak lahir Itu harus cepat Didaptarkan Daftarnya Sangat mudah Datang ke Disebut Capil Ataupun di Kecamatan Sekarang Banyak operator Nah kemudian Kalau Sudah mendaptarkan Ni Kemudian masuk ke Kakak Langsung Masuk ke Akta kelahiran Dan nanti Juga mendapatkan KIA Karena Terus terang Banyak Masyarakat Disini Yang belum Memiliki Akta kelahiran Kemudian Kadang-kadang Katanya Kalau Mendaptarkannya Ribet Mudah Dan semuanya Gratis Terus ini Yang poligami Gimana Anaknya Gimana Cara Ngurus Ini banyak Pertanyaan Dari masyarakat Terima kasih Kalau yang Namanya Poligami Berarti kan Satu kepala Keluarga Itu Satu kakak Tidak Boleh Dua Tidak Boleh Dua Jadi Misalkan Bapak Misal Tapi Mudah-mudahan Tidak Misalkan Bapak Ternyata Punya Istri Siri Berarti Bapak Harus memilih Mau Di istri Yang Tua Atau Di istri Yang Muda Jadi Satu Kakak Nah Yang istri Siri Nanti Kakaknya Gimana Bu Nah Kalau Yang istri Siri Misalkan Di sana Itu Nikah Tidak Tercatat Jadi Kepala Keluarganya Istrinya Istrinya Nanti Anak Binti Ibunya Bukan Kalau Anak Itu Lahir Dari Seorang Ibu Tidak Ada Kata Bapaknya Tidak Ada Kecuali Kalau Nanti Misalkan Dalam Pernikahan Siri Itu Kan Ada Dari KUA Soal Keterangan Itu Ada Diberikan Keterangan Tapi Tetap Ada Perasa Yang Menunjukkan Bahwa Nikah Itu Tidak Tercatat Oh Gitu Ya Sekalian Menghimbau Ya Kepada Masyarakat Ciamis Kalaupun Mau Menikah Siri Harus Tertif Administrasi Kasian Anaknya Karena Sekarang Kan Begitu Masuk TK Ditanyain Akte Kelahiran Kalau Sudah Besar Anak Itu Membaca Kenapa Saya Lahir Dari Seorang Ibu Nah Ini Yang Kasihan Jadi Problem Juga Ya Berarti Enaknya Gimana Solusinya Karena Sekarang Kontroversi Masalah Poligami Iya Harusnya Mungkin Kan Kalau Disahkan Juga Kalau Harus Disahkan Tapi Tetap Nikah Tidak Tercatat Nah Itu Solusinya Nah Kalau Misalnya Ini Resmi Yang pertama Resmi Yang kedua Resmi Ini Kakak Kan Jadi Dua Enggak Enggak Mungkin Gak Bisa Gak Bisa Jadi Tetap Satu Pilih Pilih Satu Kalau Misalkan Ada Yang Istri Kedua Artinya Insyaallah Istri Pertamanya Itu Harus Memberikan Ijin Secara Ketul Jadi Apakah 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 Surat Surat Terang Itu Sebelum Anak Lahir Berarti Dibesah Nanti Anaknya Ada Bapaknya Tapi Tetap Ada Perasa Nikah Tidak Tercatat Jadi Mungkin Masyarakat Dihimbau Karena Silahkan Datang Ke Disri Capil Ataupun Ke Kecamatan Tetapi Kita Pun Sekarang Ada Pelayanan Dalam Rangka Peningkatan Kita Selain Mengadakan Pelayanan Secara Langsung Ada Pelayanan Online Yaitu Si Lancar Nah Kemudian Kita Juga Ini Apa Yang Menjadi Program Di Tahun 2023 Itu Adalah Ingin Meningkatkan Pelayanan Salah Satunya Kita Melaksanakan Jemput Bola Jemput Bola Kemudian Untuk Target Di 2024 Kita Jemput Bola Ke Sekolah Untuk Pemula Ke LP Sudah Kemarin Terus Ke Masyarakat Nah Salah Satunya Jemput Bola Yang Disampaikan Atau Dikeluarkan Di Instruksikan Oleh Pempat Adalah Melalui Pempatah Manis Pempatah Manis Adalah Pelayanan Pemerintah Untuk Pesarakat Ciamis Salah Satunya Kita Masuk Di Dalamnya Di Dalamnya Adalah Untuk Administrasi Kependudukan Selain Administrasi Kependudukan Di Pempatah Manis Ada 16 Yang Kalau tidak 16 Pelayanan Lainnya Dari Mulai BPJS Mulai Kesehatan Terut MKN Pertanian Segala Macem Ada Itu Dilakukan Setiap 3 bulan Sekali Kalau Kami Untuk Jemput Bola Sekarang Itu Diharapkan Bisa Ke Sekolah Kemudian Kita Ada Jadwalnya Kemudian Untuk Ya Untuk Desa Kita Melihat Desa Yang Mengajukan Kemudian Kita Pun Akan Selektif Karena Karena Terbatas Di Sumber Daya Manusia Juga Jadi Akan Dislektif Oh Ini Yang Kurang Untuk Masyarakatnya Masih Kurang Sadar Admin Duk Kita Sesarannya Kesana Kemudian Yang Lain Kita Bisa Jemput Bola Langsung Kepada Rumah Rumah Disabilitas Untuk Orang Jongpo Dan Orang Sakit Luar 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 Ini Bu Masyarakat Juga Mempertanyakan Keamanan Data Kita Karena Sering Bocor Dan Belum Ada Solusi Seperti Apa Nah Insyaallah Karena Mulai 22 April 2022 Kita Siak Terpusat Jadi Datanya Hanya Ada Satu Di Pusat Insyaallah Itu Dari Pusat Pun Kita Selalu Memberikan Pengamanan Insyaallah Itu Termasuk Nanti Kita Mengeluarkan Kita Mungkin Kemendagri Mengeluarkan Program IKD Jadi Identitas Kependudukan Digital Ini Mudah-mudahan Masyarakat Mulai Mengerti Karena Memang Kita Baru Di Launching Itu Kemarin Di Menado Dan Dimohonkan Kepada Seluruh Masyarakat Ciamis Sesuai Himbowan Pak Bupati Untuk Mulai Mau Beralih Ke IKD Identitas Kependudukan Digital Dimana Nanti Semua Mungkin Kaum Millenial Yang Pertama Itu Pasti Akan Merespon Banget Karena HP-nya Pasti Android Sesaran Pertamanya Nanti Di Dalam IKD Tersebut Ada KP-P Digital Kemudian Ada KK Ada Biodata Kita Sendiri Secara Pribadi Yang Akan Keamanannya Bisa Dijamin Kemudian Bisa Dilihat Juga Ada Lembaga-lembaga Lain Yang Sudah Ngeling Jadi Misalkan Untuk WPJS Kemudian Yang Sekarang Untuk 2024 Dengan KPU Kemudian Dengan Keuangan NPPP Kita Jadi Kalau Kita Tidak Membawa Apapun Membawa Satu HP Cukup Oke Masyarakat Latar Keluar Luar Biasa Inovasi Dari Pemerintah Kita Mudah-mudahan Kerakan Gisa Ini Mencapai Targetnya Amin Terima kasih Terima kasih Kita sambung Lagi Podcast Berikutnya Terima kasih Bu Selamat Selamat Baik Sampai Sampai Disini Dulu Bincang-bincang Kita Dengan Ibu Sekis Insya Allah Akan Kita Sambung Podcast Berikutnya Karena Ada Beberapa Materi Di Administrasi Kementerian Yang Masyarakat Perlu Tahu Dan Perlu Paham Sampai Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum